Assalamualaikum, Football United Ringan amatiran ala gua Gua mau ngobrol ringan lagi ya hari ini Ini video yang ketiga Gua mau ngobrolin soal masalah berita seputar Marcus Rashford ya Yang cukup ramai juga Dibahas juga di channel Fabrizio Romano Dibahas juga di beberapa berita di Twitter Dan juga media-media lain ya Soal masalah dia mempertimbangkan untuk Meninggalkan Manchester United Karena kontraknya kalau tidak salah habis musim depan ya kan Bagaimana gua melihat ini opini gua seperti apa Ya kalau mau realistis ya Marcus Rashford ini Semenjak Euro Kemarin ini ya Itu penampilannya memang merosot Merosot artinya berbeda dengan sebelum Euro Bahkan beberapa tahun kebelakangan Itu beda jauh ya Jadi Euro ini kalau gua lihat ya Memakan tiga Atau bahkan empat pemain Manchester United Kita tahu Harry Maguire dan juga Luke Shaw Semenjak Euro itu juga penampilannya gak ngangkat ya Lalu Jadon Sancho pun juga demikian Dan juga seorang Marcus Rashford Dan jangan lupa ketika Marcus Rashford ini memperkuat Inggris atau bermain di tim Nas Ini kalau tidak salah kan dia tidak 100% ready fisiknya Artinya dia sedang dalam masa pemulihan atau something Ada masalah cedera atau kayak gimana Yang jelas dia tidak 100% gitu Dan apakah itu ada pengaruhnya gua yakin iya Dan bukan itu saja Tentu saja apa yang dilakukan Marcus Rashford Terlepas itu hal bagus Hal mulia, hal positif Tapi Sepertinya konsentrasi dari Marcus Rashford ini Belum balik lagi nih ya Ke sepak bola Dan Marcus Rashford sendiri sih Kalau menurut gua ya Dengan amatiran Yang gua ikutin perkembangannya Dari semenjak dia diberi debut oleh Louis Van Gaal Lalu bagaimana dia diberi kepercayaan yang cukup Apa namanya Tidak cukup banyak sebenarnya ya Di jamannya Jose Mourinho Tapi walaupun tidak cukup banyak Dia tetap memberikan kontribusi Berupa gol Berupa permainan bagus Berupa ketajaman Itu juga menjadi sesuatu yang positif Begitu bagi seorang Marcus Rashford Gol-golnya menurut gua juga cukup Bagus Cukup eksplosif Yang paling gua ingat tentu saja Ketika menghadapi Liverpool ya Golnya menurut gua cukup Cukup apa namanya Cukup bagus lah Tapi itu tadi Penampilannya merosot Bagaimana ini Nah kalau gua sih melihat Satu dari sisi teknis Ya dia seorang pemain bagus Dia seorang pemain bagus Seorang striker Mungkin salah satu striker Potensial yang dipunya oleh Inggris bahkan ya Bukan cuma Manchester United Inggris Dan apakah Bagaimana ini dia minta keluar Karena kabarnya dia tidak punya Menit bermain yang banyak Dan lain-lain Ya ini sih menurut gua Kembali lagi Ini kemasalah mental Bagaimana dia melihat diri dia sendiri Dan dimana dia bermain Itu saja sih menurut gua Simple Kalau seandainya dia merasa Memang betul penampilannya dia Tidak dihargai Ya dia harus menunjukkan Di lapangan latihan Di atas Di atas lapangan pertandingan Kalau Ya dia memang pemain bagus Tapi faktanya kan tidak Nah ini menurut gua Yang jadi tanda tanya sekarang Apakah dia Dia sekarang Berpenampilan Jelek Katakanlah demikian ya Paling tidak musim ini Apakah karena faktor tersebut Karena faktor dia mungkin Sudah tidak mau lagi Di Manchester United Kalau memang betul Dia sudah tidak mau lagi Di Manchester United Ya walaupun gua sayangkan ya Karena dia pemain asli Dari Manchester Ya kan dari Akademi Dan lain-lain Tapi kalau seandainya dia sudah tidak mau Ya sudah Selesai di Manchester United Dia tidak bisa sih Kalau menurut gua Ingin di Manchester United Begitu ya Katakanlah Tapi Dia menuntut Untuk supaya selalu dimainkan Itu kan tidak mungkin Tapi lain cerita Kalau seandainya dia Ingin di Manchester United Tapi dia melihat dulu Siapa Pelatih selanjutnya Atau manager selanjutnya Ya ini juga hal yang lain Karena menurut gua Oke Dia memang pemain asli Dari Manchester dan lain-lain Tapi sebagai seorang profesional Katakanlah Ya pastinya dia juga punya ambisi Ya kan Punya Visi untuk dirinya Dia sendiri Dan apakah Manager selanjutnya Cocok dengan dia Dan lain-lain Ya menurut gua Itu bisa dijadikan pertimbangan Tapi kalau seandainya Pertimbangannya adalah Karena Yang penting dia ingin Punya menit bermain yang banyak Ya dia tinggal tunjukkan aja Di lapangan latihan Di lapangan pertandingan Begitu Tapi kalau seandainya dia memang Sudah tidak ingin di Manchester United Ya Sudah Ya Sekali lagi gua sayangkan Dan kabarnya kan Paris Saint-Germain Ini berminat Mendatangkan Marcus Rashford Ya menurut gua Kalau sampai Apa namanya Klub sebesar Paris Saint-Germain Ini menunjukkan Minat ke Marcus Rashford Ya ini menurut gua Kurang lebih menunjukkan Itu tadi Seperti apa Kualitas dan value Dari seorang Marcus Rashford ini Which is Ya menurut gua Dia pemain bagus Begitu Nah Ya inilah salah satu PR Yang sekarang harus Dikerjakan Oleh Rav Rangnick Tapi juga menurut gua Ini memberikan Apa ya Kesulitan tersendiri juga Karena Oke Rav Rangnick Dia mau bilang apa Ke Marcus Rashford Dia mau bilang Oke Musim depan Kamu akan bermain banyak Alham manajernya Belum tentu Belum tentu Rav Rangnick juga kan Jadi Ya Mungkin Kasusnya nih Akan sedikit banyak Seperti Paul Pogba Yang masih Wet NC dulu Ini kan yang dikabarkan media Seperti itu kan Manager selanjutnya Seperti apa Ada keselentingan Kabar juga Marcus Rashford Kita tau kan Teman akrabnya Jesse Lingard Jesse Lingard Mau cabut Dia merasa Tidak nyaman Dengan kondisi seperti itu Apakah itu bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi juga Dan apakah Bagaimana Kalau seandainya Seperti itu Kejadiannya Gara-gara Jesse Lingard Sudah gak ada Ya kan Lalu dia juga Ya sudah Kembali lagi Menurut gue Manchester United Kalau pemain Tidak mau main di Manchester United Ya sudah Dan seperti yang Ralph Ranit bilang Di beberapa waktu yang lalu Soal masalah pemain Bermain di Manchester United Tidak mau bermain di Manchester United Dia akan tanda tanya Ini kurang besar Ini kurang besar apa Klub ini Menurut gue Ya ini lagi-lagi sih Pengelolaan klub Kalau menurut gue Yang harus diperbaikin Karena Ya soal masalah Meyakinkan Pemain Dan lain-lain Ini kan memang betul Tugas dari Salah satunya tugas Manajer Dan juga tim kepelatihan Tapi Bagaimana pemain ini Digaji Atau diberikan fasilitas ABC Disupport Teknis dan non-teknis Ya ini kan juga Dari manajemen klub Begitu ya Dan menurut gue Ya bisa jadi Ini juga yang terlihat Dengan Marcus Rashford Memang betul Sekali lagi Apa yang dilakukan di luar Itu cukup mulia Cukup bagus Tapi menurut gue Ya dimana pihak klub Itu kan juga penting Posisinya ya Dimana mungkin klub Ya memperbolehkan Tapi mungkin Ketika pemain ini Mungkin agak terlalu jauh Mungkin bisa ditarik sedikit Itu kan juga dari Pihak klub yang Yang mempunyai Apa namanya Mungkin kalau Menurut gue sih Kewenangan untuk melakukan Hal itu Begitu Jadi Supaya pemain itu Tidak terlalu jauh Takutnya nanti kan Konsentrasinya jadi Buyar Dan mungkin bisa jadi Ini juga yang terjadi Dengan Marcus Rashford Sekali lagi Gue ulangi itu Hal memang bagus banget Hal positif Bakalan gue salut Doktor Dapet gelar dari Kerajaan Inggris Di usia yang masih cukup muda Dan sekarang ketika Dia sudah dapet itu semua Sepertinya kayak Wah bingung Gue mau apa lagi nih Habis ini Nah Pengaruh lah Permainannya di atas lapangan Mungkin kalau seandaikan Ya gue gak tau ya Terapi apa Atau bukan terapi Langkah apa Yang harus diambil Mungkin Mengistirahatkan dia Dari sepak bola Untuk Sekian waktu Itu bisa jadi Kenapa tidak Dilakukannya Gue inget dulu Peter Smeichel Juga pernah demikian Dan diberikan liburan Kalau tidak salah Oleh Sir Alex Bahkan di tengah kompetisi Dia liburan ke Portugal Ketika itu Kalau gak salah Ya semacam itu lah Tapi justru setelahnya Dia tetap Berpikir untuk selesai Itu bisa jadi Menurut gue Salah satu Hal yang mungkin Bisa dicoba Tapi kan sekarang Kita kedalaman squad Juga tidak bagus Jadi ya Kondisinya Cukup rumit sih Menurut gue Dan Ya lagi-lagi nih Kasusnya Marcus Rashford Ya menambah rumit lagi Situasi di Manchester United Yang sudah Sedemikian rumit Tambah rumit lagi Kurang lebih demikian Gue sepakat Memang Marcus Rashford Ini Ya performanya Musim ini Sedang tidak bagus Tapi Tetap menurut gue Dia salah satu pemain Dengan kualitas bagus Dengan potensi yang bagus Secara teknis Tapi secara mental Dan psikologis Inilah saatnya Sekarang Dia membuktikan Kalau memang mental Dan psikologisnya Dia tuh memang kuat Kalau tidak Ya Ya sudah Gimana teman-teman Punya pendapat lain Tentang berita ini Berita tentang Marcus Rashford Yang kabarnya Mempertimbangkan Ya kan Untuk cabut dari Manchester United Bisa drop di kolom komen Jangan lupa like Subscribe Dan juga sholat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!